Pemirsa selain ditemukan dalam obat sirup untuk anak, senyawa yang diduga penyebab gagal ginjal akut juga terdapat di kosmetik, suplemen, hingga bahan pangan. Dugaan ini masih terus didalami oleh Bepom dengan mengawasi peredaran sejumlah merek. Etilen glikol dan di etilen glikol, senyawa yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut, diduga juga terdapat di kosmetik dan bahan pangan. Bahkan kadarnya kemungkinan melebihi ambang batas aman. Kini peredaran sejumlah kosmetik, suplemen, hingga bahan pangan ini masih diawasi Bepom dengan memeriksa kandungan di dalamnya. Di dalam list 102 itu juga ada komponen produk obat tradisional dan suplemen, vitamin, yang cair. Nah itu sedang kami cermati, telusuri juga. Dan itu umumnya? Menuhi saran. Oh, menuhi saran. Tapi ada yang menggunakan kandungan? Ada yang menggunakan kandungan? Ada ya? Nah itu saya belum terlalu fix ya. Nanti kita adakan press conference khusus ya, dari obat tradisional, suplemen, yang liquid untuk anak itu. Kemudian juga kemungkinannya dalam kosmetik juga. Senyawa etilen glikol dan di etilen glikol adalah cemaran atau senyawa yang ditimbulkan dari propolen glikol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin, dan gliko. Senyawa ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog terkait dengan menakar apakah ada pidana di balik kasus gagal ginjal akut. Masih bersama kami, Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naen di Jawa. Pak Robert dan juga Pak Syahril, saya ke Pak Robert ya, seperti pertanyaan yang sudah saya tis sebelum kita tadi jeda, terkait dengan dari Ombudsman sudah mengantongi ya, dua nama laboratorium atau katakanlah perusahaan farmasi yang diduga tadi terlibat tindak pidana atau dugaan tindak pidana terkait dengan kasus gagal ginjal akut, penyebab kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Ya, kalau mengantongi dalam artian informasi terbatas yang kita peroleh tentu sama dengan Pak Saril tadi juga kita tahu informasinya. Tetapi, kalau ini sudah bicara hukum, tentu definitifnya itu pasti akan melalui mekanisme hukum ini. Mbak Fani ya, ada penetapan status entah sebagai apa kita nggak tahu. Dan apakah benar dua perusahaan yang kita dapat informasi, itu juga saya kira kita tidak dalam posisi untuk mengkonfirmasi soal itu. Jadi, biarkanlah kemudian Badan POM bersama pihak polisian, Bar Eskrim untuk memproses ini ya, untuk bergerak. Yang pasti buat kami di Ombudsman kembali seperti yang saya sampaikan tadi, fokus Ombudsman telah pada dua akuntabilitas tadi. Satu, berbentuk perbaikan kinerja, yaitu fokus karena memang depan mata kita menghadapi situasi yang cukup gawat. Dan kemudian kedua adalah kalau memang ada mekanisme administratif, administratif ini sanksi-sanksi yang terkait dengan apakah penghentian sementara, produksi, peredaran, dan sebagainya. Ini yang kita dorong gitu ya, sebelum kemudian soal pidana atau soal hukumnya itu, itu bergerak oleh di tataran yang lain gitu ya. Ini yang kita dorong, Pak Fani. Jadi, buat Ombudsman yang paling penting adalah bagaimana kemudian kasus ini tidak bertambah dan tidak meluas ya, bertambah jumlahnya dan meluas wilayahnya. Ini yang saya kira menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan. Dan kemudian kedua adalah terhadap mereka yang sakit atau yang menderita sakit ini, ini kemudian tidak bertambah parah apalagi kemudian berujung pada sesuatu yang mengenaskan dalam artian yang meninggal gitu. Itu saja saya kira yang menjadi perhatian sementara ini ya. Dan ini saya kira yang menjadi komunitas pemerintah bagaimana dalam jangka pendek, ini dua hal ini dilakukan. Ada pun jangka menengah dan jangka panjang termasuk penelitiannya ya ke depan. Tentu kita mendorong Kementerian Kesehatan harus berpikir juga bagaimana mengembangkan penelitian-penelitian yang sifatnya antisipatif ke depan. Itu juga kita tunggu Pak Robert. Seperti apa? Tapi concern Ombudsman juga sebelumnya kita mencatat sempat menyebut adanya KLB atau seharusnya kasus gagal ginjal akut anak di Indonesia ini menjadikan KLB seperti itu. Apakah masih sama sekarang pendapatnya Pak Robert? Kalau melihat aksi di lapangan, sebenarnya KLB ini atau apapun namanya, poin kami sebenarnya bagaimana agar kasus gagal ginjal ini menjadi kerja besar bersama. Tidak hanya menjadi kerja dari Kementerian Kesehatan atau Badan POM yang itu tentu sebagai tim intinya. Tetapi unsur-unsur pendukung seperti Pemda hingga pemerintahan desa. Ini juga harus menjadi bagian dari proses kerja bersama-bersama ini dan tentu mereka ini tidak bisa digerakkan hanya karena kemudian ada instruksi di pusat. Saya cukup lama di bidang ini Mbak Fanny, jadi butuh suatu kerangka kerja baru, manajemen penanganan. Apakah seperti permintaan Ombudsman untuk memikirkan tentang penetapan status bagi KLB atau apapun. Tetapi yang pasti misalnya gini, contohnya saya membayangkan hari-hari seperti ini Dinas Sidas Kesehatan di daerah itu, itu kemudian bergerak ke semua tempat untuk melakukan sidak dan penghentian proses distribusi. Nah ini di Pulau Jawa ini sudah terlihat, tetapi laporan dari kantor-kantor perwakilan kami di provinsi-provinsi itu kan belum sepenuhnya merata seperti itu. Nah bagaimana caranya? Ini juga bisa Pak Saril nanti mungkin pikirkan agar misalnya mengajak pihak Kementerian Negeri. Kementerian Negeri ini adalah sebagai pembina pemerintahan daerah agar kemudian instruksi itu tegak lurus. Sampai ke level pemda bahkan tingkat desa ya untuk melakukan deteksi dan pencegahan dan bahkan kemudian penghentian atas distribusi atau peredaran dari obat-obat yang oleh pemerintah itu sudah dinyatakan sebagai obat yang sementara ini di stop peredarannya. Itu poinnya Mbak Fani. Baik, saya ke Pak Saril kalau begitu. Memang ini ya pertimbangan dari pemerintah Indonesia tidak segera atau tidak menganggap bahwa kasus gagal ginjal agut pada anak ini bisa ditetapkan sebagai KLB seperti itu Pak, pertimbangannya apa saja? Jadi begini Mbak, supaya kita tidak terjadi dalam suatu perdebatan KLB dan bukan KLB ya. Biar lurus ya Pak. Jadi kejadian ini sebetulnya kejadian luar biasa ya karena begitu banyaknya kasus kemudian banyak yang meninggal dan respon cepat Kementerian Kesehatan bersama profesi dikata dokter ahli anak, epidemiolog dan sebagainya itu sangat cepat baik itu melakukan surveillance kemudian melakukan penelitian. Itu penelitiannya agak gampang Mbak ya. Karena harus menyingkirkan semua yang diduga penyebab. Dulu kan pernah ku ini ada kaitannya dengan COVID buanya ya. Apakah ada kaitannya dengan vaksinasi? Kita melakukan itu penelitian dan kita singkirkan semua. Yang akhirnya kita menuju kepada dugaan adanya cemaran kandungan etilin dan etilin gelikol tadi di itu. Nah ini salah satu bentuk. Nah kami ingin sampaikan juga kepada Pak Robert dan seluruh pemirsa, koordinasi antara pusat dan daerah itu sangat kuat. Yang sangat kuat karena jajaran kita dengan dinas kesehatan. Dan ini membuktikan bahwasannya sistem pendataan dan pelaporan sudah kita lakukan. Termasuk ke ikatan dokter anak Indonesia ya Pak Robert ya. Karena Pak, kasus-kasus ini kan semuanya ditangani oleh dokter anak di daerah sebagai tukar. Sehingga kami harus bekerjasama dengan idai dan penelitian kesehatan. Nah untuk itu, mohon supaya masalah penetapan status ini itu menjadi bagian dari perhatian kita. Dalam arti kata begini, jadi penetapan KLB itu ada aturannya Pak ya Pak Robert. Jadi aturan undang-undang wabah itu mengatakan dan juga ada perbankasnya tentang KLB, bahwa KLB ini adalah bagian dari untuk penyakit menular Pak ya. Nah sehingga kami sedang mencari ini yang pas apa sih Pak Robert ya. Tetapi apapun itu pun namanya nanti Pak Robert ya, sekarang action kita adalah action kejadian luar biasa. Termasuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwasannya pembiayaan sudah diambil alih atau ditanggung oleh pemerintah. Inilah reaksi yang harus kita anggap sebagai kejadian luar biasa. Nah jadi jangan usah lagi kita, mana SK-nya, mana penetapan itu, ya kita tidak ada saat itu lagi Pak ya. Jadi secara de facto di lapangan penanganannya ini sudah memang menganggap kondisi ini kejadian luar biasa seperti itu ya Pak Syaril. Ya. Baik. Nah selain itu kalau misalnya tadi kita bicara mengenai protap yang atau katakanlah penanganan yang ada di lapangan. Kalau misalnya tadi kita bicara lagi mengenai perusahaan-perusahaan farmasi, apakah memang selama ini Kemenkes tidak memiliki tupoksi untuk berdialog bersama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi obat-obat sirup seperti itu? Ya, jadi Kemenkes ini kan sebagai pengguna Pak, pemakai. Oh Mas, oke. Pengguna pemakai, jadi apapun obat yang sudah melalui registrasi, melalui penelitian, kajian, itu kita akan pakai karena itu indikasi yang sudah kita anggap aman lah ya. Jadi mempercayai pada Bepom seperti pintu gerbang untuk menyortir obat mana saja yang aman dan tidak seperti itu ya? Karena topoksidnya memang begitu ya. Oke, berarti ada pertanggung jawaban oleh Bepom juga terkait dengan bagaimana obat-obat ini sampai bisa ya katakanlah tercemar seperti itu ada cemaran ethylene glycol dan juga di ethylene glycol. Nama yang cukup asing di telinga awam seperti kami rakyat yang menggunakan obat-obat sirup seperti itu Pak Syaril. Mungkin terakhir Pak Syaril, rencananya akan apa ya katakanlah mungkin ada koordinasi terlebih lanjut dengan pihak Mabes Polri dari Bepom sendiri terkait dengan seperti apa penanganan kedepannya? Kami fokus sekali lagi untuk tetap meneliti ya semua obat-obat yang kemarin kita larang. Masih berlanjut ya? Sarang agar betul-betul nanti obat yang beredar itu betul-betul sudah melalui kajian dan aman bagi masyarakat. Itu target kita. Ada evaluasi tersendiri ya Pak? Ya, dua itu silahkan bagian yang berulang saja lah. Oke, baik-baik. Mempercayakan kepada saya punya dua poin. Yang pertama adalah tentu tepatnya Badan POM yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tetapi dari sisi ombudsman kami mendorong ya agar proses penyelesaian secara administratif maupun hukum kalau memang akan menuju ke sana itu bisa dilakukan ya untuk kemudian kita mendapatkan kepastian. Ya ini juga agar tidak hanya menjadi berita atau pernyataan di publik tanpa kemudian ada kepastian atas status yang ada. Kemudian yang kedua adalah, saya kira yang disampaikan Pak Saril tadi soal kejadian luar biasa, kita ambil maknanya bahwa de facto atau praktek di lapangan itu harus dianggap sebagai suatu kejadian luar biasa. Saya kira itu terjemahan filosofi kebijakan seperti itu, tidak berdebat soal apakah menular atau tidak menular. Tetapi manajemen penanganannya itu memang harus sungguh merupakan cerminan cara pandang kita bahwa ini adalah sesuatu yang gawat, sesuatu yang darurat. Karena itu tindakan-tindakan yang biasa itu tentu tidak bisa kita ambil dan mudah-mudahan kejadian luar biasa. Ini dimakna sebagai tindakan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah ya baik di pusat maupun di level pemerintah daerah dan hingga ke tingkat desa. Baik, baik. Kita juga sebenarnya sayang sekali mungkin tidak mendapat atau belum mendapat bagaimana keterangan dari Bepom terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan farmasi ini akan melakukan pertanggung jawaban seperti apa dan penyidikan serta pengumpulan alat-alat bukti sejauh apa seperti itu. Tetapi terima kasih sebelumnya atas insight dan juga informasinya Pak Syahril selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Pak Robert Naendri Jawa yang selaku anggota Ombudsman RI atas waktunya dalam MNC News Now sore hari ini. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak. Kita kawal bersama kasus ini agar tidak ada lagi jatuhnya korban ke depan lebih banyak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Bapak. Sampai jumpa. Salam sehat semangat. Mari Pak Syahril Mbak Fani. Ya pemirsa, MNC News Now akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Herjuno Syaputra.